Intro Terlihatan Madula TV, 3 orang lelaki asal Jember diamankan anggota Polsek Propo, Pamekasan karena terlibat kasus penipuan Mereka adalah Suyanto, warga desa Gambirono, kecamatan Bangsal Sari Sipak, warga desa Manggisan, kecamatan Tanggul dan Zainal Arifin, warga desa Sukorjo, kecamatan Bangsal Sari, Jember Ketiganya diduga kuat telah melakukan penipuan emas palsu seberat 200 gram dan telah meraup keuntungan sebesar 400 juta rupiah lebih di sebuah baitul mal milik pondok pesanten Sidogiri, Cabang Propo Modusnya, ketiga pelaku menggadaikan perhiasan palsu miliknya dengan mengatakan bahwa perhiasan-perhiasan tersebut sebagai emas muda di sebuah bangsa rias tempat Namun aksi mereka tidak berjalan mulus saat proses penggadaian dilakukan perhiasan tersebut ditolak karena dugaan bahwa itu adalah perhiasan palsu Akibatnya, para pelaku hampir diajar oleh warga Bahkan warga sempat emosi sehingga menyebabkan mobil pelaku rusak bagian kaca depannya karena dilempar batu oleh warga Beruntung, polisi segera mengamankan para pelaku kema Polsek Propo Dari tangan pelaku, polisi mencita perhiasan emas palsu berupa gelang dan kalung seberat 200 gram 7 buah senjata tajam jenis golok dan kris serta 1 unit mobil minivan yang digunakan para pelaku Kembali ke Propo, Bedung Baru diketahui bahwa ini mungkin dari yang antar atau yang bagaimana ya bahwa ini yang digadaikan ini ternyata ditolak oleh bang ternyata emas palsu Sampailah omong-omong sana Anggota saya ditilpun oleh masyarakat sana Anggota intel saya berserta reskrim Akhirnya bersama-sama anggota Polsek dan anggota masyarakat menangkap ini mengamankanlah sementara Jadi anggota saya dengan reaksi cepat langsung mendatangi TKP ada gonjang-ganjing urusan ini bersama-sama masyarakat mengamankan orang ini karena mau lari Bahkan ada yang lempar batu Sebelumnya para pelaku telah melakukan penipuan gadai emas ini ke BMT Sidogiri, Cabang Propo sebanyak 8 kali Hasil dari penggadaian perhiasan palsu itu para pelaku dapat meraup keuntungan sebesar 400 juta rupiah lebih Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku dikenakan Pasal 378 Duntuh Pasal 53 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara Dari Pemekasan Abdur Rahim, Madura TV melaporkan Tengah teh teretan Tengah teh Madura TV, Madura dalam satu sentuhan